Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengatasi laptop yang begitu dicabut untuk chargernya itu langsung drop baterainya, misalnya dari 100% jadi 10% atau 20% gitu. Nah, dan mungkin ini ada masalah sih ya, kayaknya sebenarnya di baterai, tapi disini saya akan menunjukkan untuk cara yang dari driver gitu, atau mungkin dari device manager, dan ini enggak 100% untuk cara ngefixnya ya. Dan saya jaga-jaga aja sih, bilang dari awal biar kalian nanti enggak, kok enggak bisa, kok enggak bisa, ya kalau bisa silahkan komen, kalau enggak bisa silahkan komen juga, dan ini hanya sebagai percobaan aja, tidak ada salahnya untuk mencoba gitu. Jadi disini untuk cara mengatasinya, kalian bisa coba ke device manager, untuk device manager kalian bisa cari aja device manager gitu ya, diketikin aja device manager, kalau di Windows 10 tinggal kalian klik kanan aja untuk startnya, kalian klik kanan terus kalian klik aja untuk yang device manager. Posisinya ada ke 6 dari yang paling atas ya, disini ada device manager, tinggal kalian klik aja untuk Windows 10 atau Windows 8, tinggal kalian cari aja gitu, tinggal kalian ketik gitu ya, misalnya device manager, dan ya tinggal kalian klik aja. Dan hasilnya sama aja sih, masih kesini-sini juga gitu. Nah disini kalian cukup tinggal cari aja yang namanya battery atau mungkin baterai gitu, dan untuk yang saya posisinya ada di yang kedua paling atas gitu ya, kalau kalian misalnya tidak menemukan tinggal kalian cari aja, dan kalau nggak ada sama sekali ya mungkin kalian cobanya di komputer gitu, dan karena di komputer nggak ada baterai, kecuali baterai CMOS gitu. Nah jadi disini untuk baterainya disini, kalian bisa klik yang ada lambang lebih dari gitu, tinggal kalian klik aja, dan tinggal kalian klik untuk Microsoft AC Adapter gitu ya, dan untuk yang lainnya juga bisa kalian klik, disini saya cuma ada 2, kalau kalian ada 3 atau 4, tinggal kalian klik aja satu-satu, terus kalian disable gitu untuk device-nya, atau ya tinggal kalian disable aja, dan ya tenang aja, nggak akan terjadi apa-apa seharusnya sih. Dan tinggal kalian klik kanan lagi, terus kalian disable, dan setelah kalian disable, tinggal kalian klik lagi, terus kalian enable gitu, dan ya tinggal kalian ulangi semua untuk yang ada di bawah baterai ini gitu, tinggal kalian ulangi aja, terus kalian enable, disable, enable, intinya cuma kayak gitu doang gitu. Dan seharusnya sih untuk indikatornya gitu ya, untuk indikatornya nanti bakal balik lagi ke normal, kalau memang ada masalah atau mungkin ada glitch atau mungkin ada bug pada indikatornya gitu. Kalau memang indikatornya tidak bermasalah gitu, misalnya yang saya maksud indikator itu kayak misalnya persenan baterainya gitu ya, yang dikasih tahu dari laptopnya, itu nggak ada masalah, dan ya mungkin baterainya gitu yang bermasalah gitu. Nah disini saya mencoba untuk ngefix dari yang software, kalau kalian mau yang hardware ya tinggal kalian ganti aja, mungkin baterainya memang bermasalah. Nah tapi kalau kalian misalnya mau coba gitu untuk mengetahui baterainya ini apakah masih bagus atau nggak, kalian bisa coba untuk aplikasi yang bernama baterai mount ya, kalau nggak salah. Mungkin mountnya ini bukan monster gitu, jadi mountnya ini monitor mungkin ya gitu, mungkin gitu, saya juga nggak tahu sih. Ya kalian bisa coba aja untuk aplikasi itu, dan kalian juga bisa coba untuk mengupdate driver yang kalian pakai gitu di laptop kalian. Kalian bisa ke Steam dan tinggal kalian cari aja driver booster. Kalau kalian misalnya mau cari dari web gitu ya, kalian nggak punya Steam, ya bisa aja sih gitu, driver booster tinggal kalian cari aja di Google dan nanti ada gitu. Driver booster untuk Steam, saya pilih yang persis Steam karena lebih mudah dan lebih simple gitu, dan ini juga gratis juga sih. Tinggal kalian pakai aja untuk aplikasinya, tinggal kalian jalanin gitu ya untuk driver boosternya, dan setelah jalan tinggal kalian scan gitu, dan nanti akan muncul device mana aja atau mungkin driver mana aja yang perlu diupdate gitu. Kalau ada baterai, ya tinggal kalian update aja gitu, dan ya ini pakai internet sih gitu, dan ya namanya download gitu kan ya harus pakai akses internet. Jadi ya kalau kalian mau update driver, pastiin aja untuk internetnya nyala dan kalian siapin kuota atau mungkin tetering atau mungkin wifi lah ya. Tapi ya untuk update ini paling untuk satu drivernya ya, paling sekitar 20 MB sih, nah itu untuk driver kalian network adapters atau mungkin sistem devices dan sebagainya. Untuk display driver kayak Nvidia atau mungkin AMD itu biasanya gede sih, 300 MB-an gitu. Dan ya jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, tinggal kalian update aja, kalian bisa coba. Dan ini nggak 100% fix gitu ya, nggak 100% memperbaiki untuk masalah pada laptop kalian, tapi ya tidak ada salahnya gitu untuk mencoba. Ini bukan clickbait atau apapun, ya saya juga cuma coba-coba doang, kalau mungkin bisa atau mungkin jalan dan berhasil, tinggal komen aja di bawah. Kalau nggak bisa juga silahkan komen aja di bawah, ini cuma eksperimen saya aja sih, saya belum pernah langsung gitu, coba secara langsung ngefixnya gitu. Dan ini jadi cukup segitu doang sih untuk videonya, dan thanks for watching, bye-bye.